Ibu Kota Baru Indonesia namanya Ibu Kota Baru Indonesia namanya Ibu Kota Baru Indonesia namanya yang coba dagang IKN ini ke negara lain Mas Jokowi panggil taipan-taipan ya mereka kan takut mereka juga mau dapat sesuatu di luar itu disuruh investasi di IKN ya mereka mau tapi mereka dapat sesuatu yang lebih mahal lagi kok orang asing nanti kebanyakan pasti dari Beijing dari Cina Daratan dikasih hak buat menguasai 160 tahun Mas Jokowi ini melanggar prinsip daripada undang-undang kita kita sering mendengar mulai dari presiden sampai kemudian menteri investasi Bahlila Hadalia mereka menyatakan bahwa mereka kondisi hari ini kesulitan dalam hal keuangan termasuk kementerian keuangan bagaimana keuangan menyatakan agenda-agenda yang jelas-jelas rutin pemilu misalnya menteri keuangan menyatakan keluhannya bahwa persediaan untuk anggaran pemilu belum ada ini nggak pakai anggaran negara proses kereta aku cepat yang terjadi semuanya sampai titik ini pakai anggaran negara ini proyek abal-abal rakyat nggak kesana orang bisnis nggak kesana ini hanya jadi monumen nanti membiayai influencer dan segala macamnya membuat kegiatan di IKN yang justru yang populer bukan IKNnya sebagai program prioritas nasional justru yang populer sekarang di media sosial justru adalah bahwa pemerintah, tokoh-tokoh elit itu tertawa senang di IKN sementara ada persoalan yang lebih mendesak agensi personal untuk legasi Jokowi beliau juga harus mendukung kalau kemudian program ini di anulir Halo selamat pagi salam sehat untuk kita semua ketemu lagi kita di Cross Check bersama saya Indra Molana pekan ini saya akan ajak Anda untuk membahas sesuatu yang berat tapi diawali dengan sesuatu yang lucu kenapa saya bilang lucu sebenarnya saya ragu ini lucu atau tragis atau ironis karena terjadi dalam pekan ini ternyata ada sebuah video yang kemudian dikutip oleh teman-teman di Metro TV ini menunjukkan gambaran bahwa tidak semua masyarakat itu tahu soal proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN yang bernama Kota Nusantara nah saat menghadiri Jambore Nasional Pramusi di Cianjur, Jawa Barat Presiden Jokowi memanggil peserta Jambore ke atas panggung dan bertanya ini secara spontan sepertinya dengan pertanyaan seperti ini apa nama Ibu Kota Baru Indonesia nah seorang ibu yang bernama Siti ini yang merupakan peserta Jambore itu sama sekali tidak tahu dan kebingungan bahkan ratusan peserta dan yang hadir entah tidak tahu juga atau membiarkan Ibu Siti ini tidak tahu baru membantu Siti menjawab lama setelah Presiden menanyakan hal ini dan pertanyaan ini terus ditanyakan Presiden Ibu Kota Baru, Ibu Kota Baru, Ibu Kota Baru dan ini Ibu Siti yang dipanggil oleh Presiden ke depan ini makin kebingungan begitu ya nah pertanyaannya inikah potret nyata bahwa IKN bukanlah sesuatu yang urgent dibutuhkan bahkan rakyat pun sampai tidak tahu sementara proses mencari investornya pun terkesan, tertangkap dari sejumlah pemberitaan begitu ya tidak semudah yang di awal atau dibayangkan di awal pembahasan proyek ini inilah yang akan kita kupas mendalam bersama narasumber yang telah hadir melalui Zoom yaitu mantan Menko Perekonomian yang juga pernah menjadi atau mantan juga Menko Maritim Pak Rizal Ramli selamat pagi, salam sehat Pak Rizal, apa kabar? pagi Indah ya kemudian kita juga akan ngobrol nanti dengan ini seputar data ya dengan Direktur Eksekutif Ipo atau Indonesia Political Opinion Deddy Kurniasyah yang kita tahu bahwa tahun lalu melakukan riset seputar IKN ini Mas Deddy, selamat pagi, salam sehat Selamat pagi Pak Indra Selamat pagi Pak Rizal Ramli Baik Sehat Alhamdulillah Baik Pak Mas Deddy, Pak Rizal saya izin kita tonton bersama ya kutipan video atau cuplikan video yang menggambarkan tentang peristiwa kemarin begitu ketika Presiden Jokowi memanggil seorang seseorang ibu gitu ya dan ditanyain secara spontan tentang nama ibu kota baru dan ini terlihat kebingungan coba kita saksikan sama-sama ibu kota baru Ibu kota baru, bukan Ibu kota Garut, Ibu kota yang baru dari negara kita Indonesia, yang sedang dibangun. Ibu Rosita, Ibu Rosita, Ibu siapa? Ibu Nusantara, Ibu Nusantara, Ibu Nusantara. Masih apa-apa yang mau? Enggak gini, sekali lagi kalau di sana bisa, tapi begitu sudah ke panggung itu hilang semua. Saya juga sering mengalami. Ibu Nusantara. Iya betul, Ibu kota Nusantara, betul. Nah oke Pak, tadi paling nggak buat gambaran kita sebelum ngobrol nih Pak. Saya ingin pendapat Pak Rizal melihat itu. Seperti apa Pak Rizal, nilainya Pak Rizal? Lucon yang kagak lucu, karena buat seluruh orang Indonesia, yang disebut Ibu kota ya Jakarta. Sejarah Indonesia juga banyak terjadi di Jakarta. kemerdekaan kita, perjuangan melawan Belanda dulu, di Batavia. Jadi upaya memindahkan ke Ibu kota baru ini sangat tidak historis. dan sangat banyakan proyek melindungi Jokowi lah ya deh. Tapi wajar Pak, warga nggak tahu Pak. Bisa saja, karena ada yang menilai juga di komen, itu kurang informasi, kurang mengetahui, kurang akses informasi. Itu menurut Pak Rizal gimana? Ini bukan hanya kurang informasi, karena mereka yakin, sejarah Indonesia memang dimulai di Jakarta dan Jawa. Iya kan, jadi mau dicepokin kayak apa juga, kebanyakan itu jawabannya kayak gitu. Banyak negara yang pindah Ibu kota dan berhasil. Saratnya itu, maksimum dua jam dari kota yang lama, itu terjadi New Delhi, hanya satu jam dari setengah dari Old Delhi. Putrajaya Malaysia, hanya satu jam dari Kuala Lumpur. Tapi begitu Ibu kotanya terlalu jauh, seperti di Brazilian City, perlu terbang 4-5 jam, negara-negara yang bikin Ibu kota baru, jaraknya 4-5 jam, rakyat nggak ke sana, orang bisnis nggak ke sana. Ini hanya jadi monumen nanti. Yang kedua, apakah ini akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah-daerah? Karena cara yang paling gampang mengubah undang-undang alokasi khusus. Saya dulu yang bikin, tahun 2000-2001, yaitu kabupaten dan provinsi yang menghasilkan minyak bumi dan gas, dapet 10% dari hasil ekspor. Itulah kenapa Rio, Balikpapan, Samarida maju. Karena ada uang dari pemerintahan pusat. Nah undang-undang itu aja diubah. Misalnya ditambahkan kabupaten dan provinsi yang menghasilkan batu bara, dapet 10% dari ekspor. Wah, Kalimantan maju. Nah yang kedua, siapa yang menghasilkan mineral, dapet 10% dari ekspor. Maka Sulawesi, Maluku akan raya-raya yang punya sumber maritim, ikan, atau rumput laut, dapet 10% dari ekspor. Maluku dan daerah pantai lautnya akan kaya raya, raya-rayanya makmur. Jadi mohon maaf Mas Jokowi, sampen itu melindurnya kebanyakan. Masa bikin istana bisa bikin makmur. Dan yang kedua, kurangi pajak. Hari ini kan pajak semua sama di seluruh Indonesia. Ya pengusaha tetap mau di Jawa. Tapi kalau kita beri pajak misalnya di NTT, ya kan, di Maluku cukup 10% aja daripada kagak ada. Ya pengusaha pindah ke Maluku, ke NTT. Jadi mohon maaf Mas Jokowi, sampen ngelindur kebanyakan. Ini proyek abal-abal dan janji sampen kan berkali-kali udah nggak benar. Ini nggak pake anggaran negara, proses kayak kereta api cepet. Yang terjadi, semuanya sampai titik ini pake anggaran negara. Terus Mas Jokowi panggil taipan-taipan. Ya mereka kan takut. Mereka juga mau dapet sesuatu di luar itu. Disuruh investasi di IKN, ya mereka mau. Tapi mereka dapet sesuatu yang lebih mahal lagi di luar itu. Nah, yang ketiga, ini kan kebangetan. Hak kepemilikan tangannya diperpanjang sampai 160 tahun. Satu, ini lebih lama dari kekuasaan Inggris di Hongkong. Yang cuma 90 tahun. Yang kedua, ini mendiskriminasi rakyat Indonesia di tempat lain. Yang bahannya boleh memiliki tanah, ya, atau pakai hak, apa, APH, hak penguasaan. Hanya 30 tahun. Habis itu harus diperpanjang. Belum tentu diizinkan. Kok orang asing, nanti kebanyakan pasti dari Beijing, dari Cina Daratan, dikasih hak buat menguasai 160 tahun. Mas Jokowi ini melanggar prinsip daripada undang-undang kita. Melambar prinsip dari undang-undang negara. Dari ya, ingat loh, sampai itu nggak akan kuasa terus. Nggak usah ngabal-ngabalin lagi soal IKN ini. Pak Rizal, jadi tadi Anda, intinya kuncinya kalau semua menjawab itu bukan IKN jawabannya. Tadi ada pengaturan DAK, kemudian penyesuaian pajak untuk jangan disamakan semuanya satu Indonesia sama gitu ya. Karena harus di, kalau mau pemerataan di daerah maksudnya begitu kan Pak, dan lain sebagainya. Tapi Pak, artinya dengan potret wajah tadi secara spontan dipanggil, dipikir mungkin populer sudah ya, banyak diberitakan. Apakah ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat tidak tahu bukan hanya soal terbatas informasi, tapi memang bukan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga mereka merasa tidak perlu tahu gitu, Pak Rizal. Ya, saya kira demikian. Jopowi sibuk kampanye tentang Pak IKN ini. Rakyat tertarik aja bobol. Dia juga nggak ada penginap mau pindah ke sana, ya kan? Dan yang kedua, dia juga nggak percaya ini punya manfaat. Ya, kalau mau pindahkan Jakarta, mau berhasil, ya harus dua jam naik mobil dari sekitar Jakarta, itu aja. Oke, baik. Nah, saya bergeser ke Mas Deddy. Mas Deddy mungkin punya data atau punya catatan terkait dengan potret ini. Ini kenapa kita angkat? Karena kita berpikir ternyata tidak semuanya dari gambaran ini itu tahu. Memang sebagian besar ada yang berkomentar juga. Ini kan baru satu orang, nggak bisa dijadikan ukuran semua orang. Tapi mungkin Mas Deddy punya gambaran. Apakah memang sebenarnya masyarakat kita itu tahu dan sangat antusias dengan adanya Ibu Kota Baru ini? Kita nggak ngomongin ini bahwa sudah disahakan undang-undang dan lain sebagainya, ya. Ini satu hal yang lain. Tapi masyarakat kita itu merasa memang antusias nggak sih dengan adanya Ibu Kota Baru ini yang disebut kemudian Ibu Kota Nusantara ini, Mas Deddy? Terima kasih banyak, Bung Indra. Saya kira ada dua hal yang bisa menjadi pemantik diskusi terkait dengan antusiasme pengetahuan publik terkait dengan program prioritas nasional berupa pembangunan Ibu Kota Negara Baru yang disebut dengan Kota Nusantara ini. Yang pertama, tingginya ketidaktahuan publik itu menandakan dua hal. Satu bahwa bagi publik tidak ada urgensi IKN ini untuk dijadikan sebagai program nasional untuk kondisi sekarang. Artinya lebih banyak masyarakat yang punya keyakinan bahwa IKN sebetulnya bukan sesuatu yang mendesak dan bahkan kalau dia dianggap sebagai program seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota kabinet, bahwa ini adalah program terbesar bahkan di Asia, bahkan di dunia sebagai program yang paling besar. Bagi publik ternyata itu tidak berdampak apa-apa. Sehingga mereka juga menilainya sesuatu yang tidak harus diketahui, termasuk juga ketidaktahuan itu kemudian menjadi kegagalan agenda pemerintah dalam melakukan propaganda sekaligus menyampaikan ini adalah program prioritas. Dengan kondisi itu kan pemerintah satu sisi akan kesulitan mendapatkan dukungan, sisi yang lain justru apatisme itu malah tinggi dari kelompok masyarakat. Dari data yang dihimpun oleh Indonesia Political Opinion misalnya, Pak Rizal Ramli dan juga Bung Indra, ada dua angka yang menurut saya cukup menarik. Yang pertama adalah tingkat keraguan terkait dengan keberhasilan IKN ini, bagi publik itu cukup tinggi. Artinya banyak masyarakat yang menyatakan bahwa program ini tidak akan berjalan dengan baik, bahkan tingkat keyakinan dalam implementasinya juga rendah. Lalu yang kedua, keraguan terhadap badan otorita. Ketika Presiden menunjuk kepala badan otorita IKN, itu juga mendapatkan persepsi yang sama. Ya ini sebagian besar masyarakat bahkan mencapai 53 persen menyatakan bahwa publik tidak meyakini terkait dengan badan otorita, sekaligus tidak yakin dengan keberhasilan IKN ini. Maka kalau bisa disimpulkan sebetulnya... Angkanya, maaf saya potong, angkanya 53 persen ya Mas Deddy ya? Yang tidak yakin berhasil. Ya, artinya itu kan angka yang cukup tinggi sekali. Dari sisi itu saja misalnya, menandakan bahwa ketika program ini bagi pemerintah, bagi penguasa adalah program yang prestisius, program yang besar, sekaligus juga harus mengadakan sumber daya yang cukup besar, nyata-nyatanya juga itu tidak diyakini oleh publik. Padahal satu sisi publik itu diperlukan dalam pemanfaatan dukungan-dukungan. Kalau publiknya optimis, maka pembangunannya juga besar kemungkinan akan berjalan dengan lancar dan baik. Maka kemudian... Itu terkorelasi ya Mas ya? Itu terkorelasi ya? Ketika publiknya antusias dan percaya, maka pembangunannya pun bisa akan dipercepat gitu ya? Ya, artinya ketika kepercayaan publik itu tinggi, kan pemerintah punya dukungan baik itu moral yang cukup kuat, sehingga mau tidak mau, mulai dari sisi persepsi dan segala macamnya, reputasi program itu juga akan baik. Dengan kondisi itu saya kira kalau kemudian kekuasaan pemerintah mengalami hambatan dalam hal menggalang investor dan segala macam, itu bisa didukung dengan data-data bahwa dukungan publiknya cukup kuat. Kita tidak menemukan ya, beberapa negara misalnya tadi sudah disebut oleh Pak Rizal Ramli, bagaimana Malaysia memindahkan ibu kota ke Putrajaya, itu masyarakat Malaysia mendukung dengan penuh, sehingga optimisme investor itu juga tinggi. Nah sekarang kita bisa lihat sepanjang survei dilakukan sejak 2022 sampai kemudian sekarang sudah di tahun 2023, situasi yang masih saja sulit diraih oleh IKN, oleh badan otorita adalah berkaitan dengan investor, bahkan Presiden sudah mempromosikan terkait dengan kemudahan investasi dalam bahasa sederhananya, atau bahasa satirnya Presiden dianggap mengobral tanah air Indonesia begitu ya, tapi nyata-nyatanya adalah investor atau calon investor itu tetap saja di lingkaran-lingkaran nasional, artinya orang-orang yang sama dengan investasi-investasi yang sebetulnya juga tidak terlalu besar. Nah yang paling dikhawatirkan adalah, Bung Indra, kalau publik kemudian tidak antusias, bahkan tidak meyakini dengan upaya-upaya pemerintah terkait dengan IKN, dan pemerintah juga tidak melakukan upaya-upaya untuk meyakinkan publik, maka jangan-jangan program ini sebetulnya adalah program yang memang dimunculkan hanya berdasarkan halusinasi Presiden. Dalam artian, hanya sekedar kepentingan personal dan emosional saja, bahwa ini untuk tendensinya adalah agar Presiden dianggap mungkin punya daya donkrak, punya daya dobrak terhadap pembangunan, tapi tidak dilandasi dengan alasan-alasan yang rasional. Salah satunya misalnya adalah pengkajian. Dan pengkajian baik itu secara sipil berkaitan dengan pembangunan fisiknya. Yang kedua adalah kajian-kajian sosial terkait dengan dampak terjadinya permindahan Ibu Kota tadi itu. Mungkin memang IKN diperlukan, tetapi momentum pemindahannya itu bisa saja bukan sekarang. Apalagi pemerintah sedang mengalami kerisauan, kita sering mendengar mulai dari Presiden sampai kemudian Menteri Investasi, Bahlillah Adalia, mereka menyatakan bahwa mereka kondisi hari ini kesulitan dalam hal keuangan. Termasuk Kementerian Keuangan. Bagaimana keuangan menyatakan agenda-agenda yang jelas-jelas rutin, pemilu misalnya, Menteri Keuangan menyatakan keluhannya bahwa persediaan untuk anggaran pemilu belum ada, padahal itu adalah agenda rutin. Artinya apa? Kalau kemudian IKN ini dianggap pemerintah punya kemampuan untuk membangun, tetapi kenyataannya adalah keuangan mereka tidak cukup, maka besar kemungkinan ini adalah program yang dipaksakan hanya untuk prestis politik saja. Dan itu jelas akan merugikan publik, sekaligus merugikan negara. Bahkan merugikan generasi kepemiliran mendatang. Kira-kira begitu, Bu Hindra. Saya tertarik dengan angka. Saya ingin kembali ke angka 53%. Tadi kata-kata atau kalimat lengkapnya itu 53% itu tidak percaya bahwa pembangunan IKN akan berhasil atau tidak setuju atau apa, Mas Deddy? Itu adalah angka yang muncul dalam persepsi publik terkait. Mereka meragukan bahwa IKN ini akan terimplementasi dengan baik. Lalu ada angka lainnya yang rata-rata tetap saja mayoritas, di atas 50%, mereka juga tidak percaya terhadap badan otorita IKN. Artinya mereka tidak percaya terhadap pengelolanya, sekaligus tidak percaya terhadap hasil dari pengelolaan IKN itu. Katakanlah kalau memang ada investor yang benar-benar mencari, dan pasti tabiat normalnya investor itu kan ketika menaruh investasi mereka di mana, maka keuntungannya akan seperti apa. Kan begitu ya, Mas Deddy? Betul. Sehingga mereka akan mencari tahu dari berbagai sisi, termasuk mungkin bagaimana masyarakat di sana ataupun masyarakat yang melihat proyek ini. Kan Mas Deddy gitu ya? Jadi itu mungkin korelasinya dari data tadi, kalau masyarakatnya nggak antusias, bisa saja justru akan juga menghambat proyek ini. Pertanyaannya kenapa masyarakat nggak antusias, mungkin karena bukan itu yang mereka butuhkan. Apakah logikanya mungkin seperti itu, Mas Deddy? Ya, itulah yang tadi saya sampaikan dalam aspek urgensinya tadi itu. Bahwa menurut publik memang banyak hal-hal yang jauh lebih perlu dilakukan oleh pemerintah dibandingkan harus melakukan porsi besar-besaran untuk IKN yang pada momentum hari ini itu belum diperlukan. Dan sisi lainnya begini, kalau lah benar bahwa IKN ini adalah program nasional, artinya nasional itu merujuk pada kepentingan bersama, kepentingan negara, Jokowi sebetulnya juga tidak perlu memaksakan kehendak harus selesai pada tahun 2024. Tidak harus memaksakan kehendak harus selesai di eranya Jokowi. Kalau kemudian dia meragukan kapasitas kepemimpinan selanjutnya, itu juga tidak beralasan. Kenapa? Jokowi adalah kader partai politik, partainya pemenang pemilu. Tetap saja apa yang diinginkan oleh Jokowi terjadi di tahun-tahun mendatang, itu tinggal diwariskan saja kepada generasi-generasi berikutnya di partai Pedi Perjuangan. Sampaikan bahwa program IKN harus berjalan. Kenapa terkesan harus selesai di masa Jokowi berakhir kepemimpinannya begitu ya? Ada kesan seperti itu juga Mas Deddy ya? Artinya kan ada pemaksaan bahwa program ini seolah-olah bukan program nasional, bukan program negara, tapi ini adalah program Jokowi secara personal tadi itu. Wajar gak kalau disebut legacy Mas Deddy? Ya, salah satunya itu. Tetapi itu kan kemudian menumbuhkan kepercayaan publik bahwa program ini semacam pengejauhan tahan dari ego politik Jokowi semata. Jadi memang ada kesan seolah-olah ini untuk agensi personal, untuk legacy Jokowi sebagai... Tapi terlalu mahal ya? Ya, karena satu sisi terlalu mahal dan sisi lain tentu pertimbangannya semestinya lebih detil dibandingkan dengan apa yang terjadi sekarang. Maksud saya, kalau hanya untuk ego politik personal, seorang Presiden Jokowi, ini terlalu mahal proyek ini. Sangat, sangat mahal sekali. Karena bukan saja persoalan biaya, bukan persoalan soal uang untuk membangun IKN, tapi Jokowi kemudian mengorbankan kepentingan-kepentingan publik tadi itu. Bagaimana masyarakat yang seharusnya lebih diprioritaskan, bagaimana pembangunan yang semestinya tetap bisa diperhatikan tanpa ada perpindahan kantor kira-kira begitu. Apalagi kalau yang dimaksud ibu kota negara itu nanti hanya sebagai pusat administrasi semata, artinya Jakarta sampai 10 bahkan mungkin 20-25 tahun ke depan masih cukup layak untuk dijadikan ibu kota. Kalau hanya tujuannya adalah memusatkan kepemimpinan yang administratif tadi itu. Kalau yang dimaksudnya adalah untuk menawarkan, saya kira tidak diperlukan. Oke. Oke, saya coba masih kembali ke soal gambaran bagaimana ada masyarakat yang benar-benar tidak tahu nih ada proyek rencana pemindahan bukota dan sudah akan dibawah, bahkan target 2024 itu upacaranya itu akan ada di sana. Nah, saya kembali ke Pak Rizal. Iya Pak Rizal, dengan gambaran ada warga yang tidak tahu begitu, artinya itu warganya Indonesia yang tidak tahu. Artinya untuk mencari investor dari negara lain pun itu menjadi kesulitan, makanya kita sekarang seseringkali diberikan gambaran di mana Presiden Jokowi langsung yang menjual kepada publik, calon-calon investor itu Presiden Jokowi sendiri yang langsung menyampaikan proyek ini kan Pak. Padahal kan sebaiknya atau seharusnya mungkin saja cukup di tingkat-tingkat kementerian, di kementerian yang investasi dan lain sebagainya gitu Pak Rizal. Jadi wajar mencari investornya susah, karena di dalam sendiri pun masih ada yang tidak tahu proyek ini. Apakah begitu kira-kira gambaran Pak Rizal? Jokowi merendahkan fungsi Presiden, dia segedar salesman yang coba dagang IKN ini ke negara lain. Nggak jelas misalnya penduduk di Singapura, nggak maulah beli aset di situ. Yang tertarik ini hanya memang penduduk dari Cina Daratan. Karena penduduknya kan banyak banget. Jadi buat bujukin mereka, buat beli di situ, bisa jadi itu yang terjadi. Tetapi biaya untuk menarik Cina-Cina dari Daratan ini dari segi negara itu sangat besar sekali. Dan merugikan kepentingan strategis, kepentingan finansial di Indonesia. Kita ini terlalu mingkem sama Cina. Misalnya dalam soal kereta api. Indra, di seluruh dunia yang paling banyak bangun kereta api itu Jerman, Perancis, Jepang. Tidak ada tuh dikasih nama misalnya Jimbawik, Jerman, Kretapi, atau Perancis. Tidak ada yang nyebut negara asalnya. Hanya di Indonesia doang saking mingkemnya Jokowi sama Beijing pakai nama Cina. Kayaknya mau diganti tapi Pak dalam waktu dekat tuh namanya Pak. Ya whatever lah, ya kan. Jadi untuk menarik ya penduduk rakyat dari Cina buat pindah ke IKN, biaya yang dikeluarin tuh sangat besar. Dari APBN, dari pengusaha-pengusaha yang put-ang put dipaksa supaya bangun ini, bangun itu di situ. Ya namanya pengusaha pasti ikut di perintah gitu. Karena dia mengharapkan dia dapat proyek atau benefit lain di luar IKN gitu. Ya makin lama, makin kacau lah conflict of interest. Tanya aja rakyat biasa, suka nggak dengan ibu kota baru? Mimpi aja mereka nggak bakal pernah ke situ. Sama seperti di Brazilian City, rakyat di Rio de Janeiro, ibu kota yang lama, itu kepikir aja nggak tuh terbang 4-5 jam ke Brazilian City. Akhirnya jadi tempat pejabat, liburan sama keluarganya ngabisin ini, ngabisin uang harian gitu loh. Ini bakal begitu, bakal jadi skandal di kemudian hari. Ya. Apakah mungkin karena itu juga, Pak, yang apa namanya, ini belum tersosialisasi atau merasa, tadi kalau bahasanya Mas Yedi, ini tidak dirasakan sebagai proyek nasional seperti yang mungkin digembar-gemborkan dan selalu disampaikan oleh, apa namanya, presiden ataupun pemerintah gitu, aparat pemerintah gitu ya. Pastilah, buat rakyat biasa, tidak ada manfaatnya. Ngeborosin uang negara doang. Ya kan? Yang kedua, buat rakyat-rakyat di daerah, ini nggak akan meningkatkan kemakmuran mereka, bang. Cuma istana. Sedikit pun nggak, Pak? Sedikit pun nggak ya? Sedikit pun nggak ya? Dan ini bukan cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau kemajuan di daerah-daerah supaya mereka jadi maju lah kayak di Pulau Jawa. Ini cara yang absurd punya. Ya, saya kira sih Indra udah lebih dari cukup. Oh iya, Pak. Saya bilang ini proyek ngelindur. Kalau kita ngomongin proyek ngelindur, ya kita pun lama-lama melindur juga gitu. Mas Yedi, saya tertarik tadi kalau Mas Yedi, tadi kan ngelanjutin angka 53 ya. Ketika, apakah ini juga mungkin ya Mas Yedi, analisis Mas Yedi kayak apa nih kira-kira. Beberapa waktu terakhir ini kan saya juga mengikuti ya aktivitas bagaimana pemerintah dalam beberapa proyek lah ya. Yang paling nggak saya tahu adalah soal, mungkin soal kereta cepat juga, soal IKN juga. Jadi presiden dalam hal ini dan berbagai jajarannya, tentu saja itu mengajak beberapa influencer, termasuk mungkin publik-publik figur dari berbagai media mainstream, itu diajak oleh presiden ya. Baik itu ada yang di kereta cepat maupun yang di IKN tuh datang ke lokasi supaya ikut apa namanya, apa namanya ya, mensosialisasikan mungkin ya, bagaimana progres di IKN. Kemarin kan juga Pak Jokowi ngajak beberapa mungkin jurnalis dari berbagai media mainstream, yang publik figur yang depan layar gitu ya. Lalu kemudian di kereta cepat juga kita lihat, apa namanya, beberapa influencer yang diajak, selebriti, selebgram, begitu ya Pak Jokowi, ada kekhawatiran apa Mas Jokowi melihat kayak gini? Ada kekhawatiran tidak kira-kira? Atau memang ini wajar aja karena era digital? Ya, sebetulnya tingkat kewajarannya itu hanya sebatas bahwa informasi publik sekarang memang harus digalakkan agar transparansi itu diketahui oleh publik. Tetapi dengan aktivitas-aktivitas presiden, mengajak pesohor, publik, publik, itu kan tidak secara langsung bisa berkaitan dengan progres pembangunan atau progres kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden. Sehingga memang ini menjadi tradisi baru dan hanya dilakukan oleh presiden Jokowi Dodo, setiap aktivitas-aktivitas politik itu dikesankan atau dipaksakan harus diketahui oleh masyarakat dan sebisa mungkin pengetahuan masyarakat itu berpihak kepada presiden atau berpihak kepada kepentingan-kepentingan yang diinginkan oleh presiden. Nah, secara khusus dalam program IKN ini saya kira ada kegagalan itu. Artinya pemerintah, istana negara tentu sebagai panitia yang mengeluarkan anggaran yang saya kira juga tidak sedikit untuk membiayai influencer dan segala macamnya. Membuat kegiatan di IKN yang justru yang populer bukan IKN-nya sebagai program prioritas nasional, justru yang populer sekarang di media sosial justru adalah bahwa pemerintah, tokoh-tokoh elit itu tertawa senang di IKN, sementara ada persoalan yang lebih mendesak. Masyarakat dengan sukarela membenturkan IKN dengan sesuatu yang dalam tanda kutip menghardik presiden itu sendiri. Ya, artinya dalam bahasa sederhana mungkin saja publik ingin mengatakan bahwa presiden, saudara membuat IKN dengan segala macam euforianya, tapi saudara lupa bagaimana kemudian sebagian besar masyarakat kita belum memerlukan IKN itu. Yang memerlukan IKN itu adalah para elit, para penyelenggara negara, utamanya adalah presiden. Makanya kemudian yang tanpa kepermukaan bukan upaya untuk melakukan sosialisasi terhadap publik dengan jalur-jalur yang sifatnya juga komunikasi publik, tapi menggunakan cara-cara yang sebetulnya konvensional, kemudian cara-cara yang cukup massal dengan mengajak serta para influencer. Dan influencer yang terlibat rupa-rupanya juga bukan relawan dalam tanda kutip bahwa mereka sukarela menyampaikan gagasan pemerintah pada masyarakat luas, mereka adalah influencer profesional. Dalam artian mereka bekerja, bukan sekedar menyebarkan propaganda pemerintah, tapi mereka melakukan itu karena faktor profesionalisme sebagai pekerja influencer saja. Itu satu dinamika yang menurut saya cukup mengkhawatirkan, bahwa pemerintah hari ini sangat gemar sekali untuk membangun opini, membangun hal-hal yang sifatnya manipulatif untuk mendapatkan dukungan publik. Dan rupa-rupanya juga itu tidak cukup berhasil dalam konteks IKN sekarang. Tidak organik lah maksudnya begitu ya, Mas Dedy ya? Betul. Oke, jadi bentuknya lebih kepada framing biar rame di media sosial. Oke, pada intinya tadi dari hasil perbincangan sih, intinya ada 53 persen yang meragukan ini sukses, dan 50 persen ke atas lah ya di pertanyaan yang lain, itu tidak percaya dengan penyelenggarannya begitu ya, Mas Dedy. Tapi saya tertarik, kenapa tertarik lagi dengan angka ini? Karena kalau kita lihat tingkat akseptabilitas publik kepada Presiden Jokowi, itu kan yang sering kita dengar digembar-gemborkan, dan memang ada angkanya begitu, itu 80 persen. Bahkan saya sempat dengar kalau tidak salah itu ada yang sampai 82 persen. Ini logika sederhananya ya, logika sederhananya. Kan yang disurvei tetap rakyat Indonesia juga kan, walaupun secara random sampling. Logikanya kan, apa namanya, apa aja yang dilakukan oleh pemerintah, itu penolakannya tidak akan lebih dari 20 persen. Kan harusnya begitu ya, Mas Dedy ya. Gimana, Mas Dedy? Kronologis soal korelasi antara kepuasan publik terhadap pemerintah dengan penilaian publik dalam detail-detail program pemerintah, itu adalah sesuatu yang beda, Bu Indra. Jadi, termasuk Ipo, Ipo sebetulnya dalam banyak presentasi hasil survei selalu mengatakan bahwa ketika terjadi peningkatan kepuasan publik terhadap elektabilitas, popularitas, termasuk akseptabilitas pemerintahan, utamanya adalah Jokowi dalam memimpin negara ini, tertinggi misalnya kita pernah menghasilkan angka di 72 persen, masyarakat sangat puas dengan pemerintahan. Tetapi kepuasan itu sebetulnya terbatas. Bukan dalam artian kepuasan itu lalu kemudian mereka puas dengan segala upaya pemerintah, bukan. Kepuasan itu didapatkan dalam survei Ipo karena berkaitan dengan program pemerintah pada saat itu adalah bantuan sosial. Adanya BLT dan segala macam. Sehingga kalau kita mau jujur, angka kepuasan akseptabilitas terhadap Presiden Jokowi Dodo itu adalah akseptabilitas terhadap program Bansos. Bukan terhadap akseptabilitas program secara umum. Karena faktanya misalnya, yang ini juga kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati seolah-olah data survei itu juga dianggap tidak sinkron misalnya. Presiden Jokowi Dodo punya popularitas tinggi, punya elektabilitas yang juga tinggi kalau misalnya dia berkesempatan untuk dipilih, tapi rupa-rupanya dalam proses pengaruh artinya tokoh mana yang akan ditunjuk oleh Presiden agar dipilih oleh warga negara apakah itu juga kemudian dipilih oleh warga rupanya pengaruh Presiden hanya 17-19 persen. 17-19 persen masyarakat yang akan memilih tokoh yang direkomendasikan oleh Presiden Jokowi Dodo. Artinya apa? Orang suka dengan Presiden Jokowi Dodo tapi belum tentu mau mengikuti arahan Presiden Jokowi Dodo. Jadi sama halnya dengan akseptabilitas kepuasan warga negara terhadap Presiden itu bukan berarti dalam cakupan yang luas, bukan dalam arti cakupan kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo secara umum, tapi kalau dalam catatan IPO yang pernah kita rilis adalah itu secara detail hanya ditujukan karena Presiden punya program bantuan sosial dalam proses penanganan pandemi. Artinya itu bukan kepuasan Presidennya, itu adalah kepuasan pada program. Makanya kemudian angkanya adalah tinggi. Karena dalam aspek yang lain, keyakinan warga negara terhadap kondisi ekonomi, hukum, politik, angkanya selalu rendah. Artinya ini sudah menggambarkan bahwa publik sebetulnya bisa membedakan mana program-program yang perlu didukung lalu diapresiasi dalam bentuk merasa puas dengan kinerja Presiden, mana program-program yang sebetulnya juga tidak diperlukan oleh warga negara. Dan program yang tidak diperlukan oleh warga negara, saya kira cukup banyak. Salah satunya yang menonjol memang di IKN ini. Begitu kira-kira, Bu. Berarti jago yang memframing ya? Itu saya kira dalam dunia propaganda sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tapi mau tidak mau kalau data itu kan pasti ada tuannya. Sehingga data itu tidak bisa kemudian di-generalkan untuk semua hal. Makanya hal-hal yang detail semacam ini saya kira perlu juga disampaikan. Kalau dalam catatan IPO sebetulnya ya itu tadi. Bahwa ada kepuasan yang memang tujuannya itu sudah jelas. Bukan ditujukan secara umum. Kira-kira begitu. Ya karena kalau dari beberapa analis yang lain begitu ya, juga melihat agak aneh dengan tingkat akseptabilitas 80% yang besar, tetapi kepuasan terhadap penegakan hukumnya kecil, penanganan korupsinya kecil gitu. Jadi puasnya di mana? Nah rupanya sekarang Mas Didi menjawabnya dengan lebih detail bahwa ketidakpuasannya itu dari data IPO ya, Ipo, itu adalah kepuasan terhadap program bansos. Betul. Kalau memang secara logika sederhana, siapa yang nggak puas kalau dikasih bansos gitu ya? Betul, betul. Oke, baik Mas Didi. Mungkin sedikit catatan sebelum kita tutup Mas Didi. Ini menarik juga. Kalau tarulah proyek IKN tadi, Mas Didi sangat komprehensif juga tadi menggambarkan. Tarulah ini memang program nasional. Dan program ini program yang besar gitu ya, mega proyek lah ibaratnya. Dan kemudian masyarakat tahu, walaupun kita tadi sudah ada gambaran masyarakat yang masih bingung, Ibu Kota emang mau pindah. Terus kemudian investor juga nggak sesulit seperti kita cari sekarang gitu ya. Tetapi juga kenapa harus dipaksakan 2024 begitu ya Mas Didi? Padahal kan ini mega proyek, panjang juga nggak apa-apa kan gitu ya Mas Didi ya. Ini menurut Mas Didi kira-kira 2024 ini, apakah mungkin ada terbaru, soal survei terbaru mungkin Mas Didi mungkin 2024 ini bakal jadi nggak sih KNN jadi untuk tempat upacara kira-kira? Kalau sekedar untuk tempat upacara saya kira mudah saja. Karena upacara itu kan tidak memerlukan dukungan infrastruktur yang luar biasa. Cukup hanya lahan kosong dan luas saya kira sudah bisa dijadikan tempat upacara. Itu catatan pentingnya. Yang kedua, 2024 saya kira sesuatu yang mustahil untuk bisa mendirikan IKN secara utuh. Tetapi kalau memang benar bahwa ini adalah program prioritas nasional, Presiden Jokowi sebetulnya tidak perlu memaksakan kehendak harus selesai pada saat itu. Dia harus punya keyakinan bahwa generasi berikutnya adalah generasi yang jauh lebih baik dari beliau dan beliau harus legowo bahwa mau tidak mau negara ini akan terus melakukan regenerasi. Dan harus juga menerima kalau kemudian IKN itu dianggap dalam catatan akademik, dalam riset, penguatan, dan segala macamnya. Memang faktanya tidak diperlukan untuk kondisi sekarang ya. Bukan berarti tidak diperlukan sama sekali. Maka beliau juga harus mendukung kalau kemudian program ini dianulir untuk diarahkan pada program-program yang lebih penting yang lain. Saya rasa itu. Oke, baik. Kita lihat perkembangan ke depan seperti apa. Jangan-jangan mungkin setelah perbincangan Kindra ini jadi makin banyak yang tahu IKN dan merasa IKN menjadi program bersama ya. Program strategis nasional dan memang urgent. Tapi kita lihat dinamikanya nanti ke depan. Terima kasih Mas Deddy atas waktunya. Selamat, Selamat, Bung Indra. Di cross-check. Dan juga tadi Pak Arishal Rami. Selamat siang. Salam sehat Mas Deddy. Sampai ketemu lagi. Ya, itu tadi diskusi kita singkat di cross-check di akhir pekan kali ini. Semoga ini bisa menambah wawasan kita semua tentang bagaimana program-program strategis pemerintah yang salah satunya adalah IKN di mana Ibu Kota di DKI Jakarta akan dipindahkan ke Nusantara yang disebut dengan Kota Nusantara. Terus saksikan cross-check setiap akhir pekan di hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Molana. Sampai jumpa.